Dugaan aksi perpeloncoan terjadi saat berlangsungnya masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di SMK Negeri 1 Gunungguru, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dugaan aksi perpeloncoan dilakukan di pesawahan yang berada di wilayah Kecamatan Gunungguru, Kabupaten Sukabumi, Kamis, 20 Juli 2023. Dari video yang beredar, terdapat puluhan siswa baru disuruh mencebur ke sawah lalu berjalan di atas tanah lumpur. Bahkan dari video yang beredar lainnya, akibat dari perpeloncoan tersebut, sejumlah siswa baru mengalami pingsan, sehingga harus dievakusi ke rumah warga. Setelahannya, siswa baru pun dibariskan oleh seniornya dengan cara dibentak layaknya seperti pendidikan satuan TNI. Saat dikonfirmasi Kepala Sekolah SMKN 1 Gunungguru, Aisumarni mengungkapkan adanya dugaan perpeloncoan tersebut di luar dari yang diagendakan. Agenda sebenarnya merupakan kegiatan lintas alam dengan tujuan tadabur alam, mengenal lingkungan alam sekitar sekolah dengan cara menanam pohon-pohon. Dugaan adanya perpeloncoan siswa baru disuruh turun ke sawah dan berjalan di atas lumpur petakan sawah hingga terjadinya dugaan kekerasan verbal dengan cara membentak siswa baru berada di pos tiga. Bahkan pada saat berlangsungnya kegiatan, pihak sekolah mengklaim terdapat beberapa guru yang mengawasinya. Terkait dengan adanya siswa baru yang pingsan saat perpeloncoan, pihaknya mengaku sudah menangani Naya dan sudah kembali sehat. Upaya mengantipasi kejadian berulang, pihaknya kata si Marni, sudah memanggil kawan-kawan di pos tersebut agar hal ini tidak terjadi kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!